Selamat datang, di Entertainment Vot. Kabar kali ini datang dari artis pedangdut Iis Dahlia. Berurai air mata, Iis Dahlia mendadak naku hidup mawahnya cuma kepalsuan, kita bukan orang kaya. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Belakangan ini nama Iis Dahlia seolah tak pernah padam untuk diberitakan. Berbagai sensasi hingga menuai kecaman dari warga Netsili berganti menghampirinya. Tenar karena suara merdunya, kini Iis Dahlia juga banyak mengisi acara sebagai host. Pantas saja jika pundi-pundi uang serta kemewahan Iis Dahlia selalu ramai menjadi sorotan warga net. Di lain sisi, Iis Dahlia juga tidak jarang menuai kontroversi lantaran ucapannya yang dinilai kelewat ninyir. Berbagai kritikan tak telah menerjang sosok Iis Dahlia. Melansir dari tayangan OOTD yang disiarkan YouTube Trans 7, Iis Dahlia berurai air mata ketika menceritakan dirinya kerap menjadi objek komentar miring warga net. Hal ini berimbas pada pekerjaan Iis Dahlia sebagai pembawa acara gosip, yang langsung mendapatkan protes dari anaknya. Devano dan Nendra, putra kedua Iis Dahlia tidak ingin ibunya mengambil porsi dalam tayangan yang isinya mengumbar keburukan orang. Devano dan Nendra terang-terangan mengungkap rasa tidak sukanya jika Iis Dahlia jadi pembawa acara tayangan gini. Mesti memahami perasaan sang anak, Iis Dahlia tidak begitu saja mengiakan permintaan Devano. Iis Dahlia kemudian memberikan pengertian pada Devano dan Nendra kalau dirinya harus menerima tawaran pekerjaan untuk membayar sejumlah cicilan. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Devano pun menerima alasan sang mama. Iis Dahlia kemudian berjanji jika semua cicilan sudah selesai, maka dia akan berhenti dari pekerjaan tersebut. Terakhir, Iis juga minta publik tak hanya menilai sifatnya dari siaran televisi. Dia berharap publik mau menilai dia secara nyata dan tak ada lagi yang menghujatnya. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!